Explore the world with Folder Toa Pantai-Pantai Tis itu Disana Amparan luas Yang disananya itu gunung atau perbukitan Mantep banget teman-teman Nah di Pantai-Pantai Tis ini Disana itu ada suatu gua Buat teman-teman mungkin ada beberapa yang udah tau ya Ada gua nya disana Itu bisa kalian kunjungi lah Kalau pas ombak baru Air baru suruh tadi kalian bisa ke gua itu Cuman udah jarang yang dateng ke gua itu Itu ada burung merpati terbang kelihatannya Disini juga cocok banget Kalau kalian mau sunsetan Karena nanti sunset ada disana teman teman Dan sunrise ada disana Keren Ombaknya tergolong Kali ini gak terlalu tinggi Jadi untuk main air Aman ya semoga Disini juga ini Banyak timsar-timsar Kayak ini ada timsar yang selalu mengawasi Tuh Lumayan Dan buat teman-teman yang pengen kulineran Juga ada di sebelah sana Untuk kuliner-kuliner Ulah-ulah dari Pantai-Pantai Tis ini Juga ada teman-teman Nah oke teman-teman Ini ya Kali ini aku mau Menginformasikan Berapa sih harga untuk naik Andong Atau dogar Di Pantai Parang Tritis ini Buat kalian yang penasaran Ikuti terus vlog ini Oke Teman-teman Di Pantai Parang Tritis ini Biasanya itu ada festival Layang-layang Kalau ini layang-layang yang dijual Atau layang-layang Pengunjung ya Ini kecil-kecil kelihatannya Ini pas cuaca baru cerah-cerah Ya bagus banget ini Ini kalau pas kalian malam Mari kesini juga bagus banget Tahu Tuan Apa ya Bintang dan bulan itu kelihatan jelas Karena Disini tergolong gelap Nanti kalau malam Jadi Cahaya dari alam itu kelihatan Kalau kalian hobi fotografi Ini Kalau kalian pengen bikin timelapse Timelapse itu Juga bagus banget Pasaran ini Di Pantai Parang Tritis bisa Nanti digubuk pasir Itu juga bisa Wah Keren banget lah Pokoknya Yang hobi-hobi Timelapse Timelapse gitu ya Wah Ini barupun main air ini Wah Ini kadang-kadang juga ada ubur-ubur Aku pernah pas ke Pantai Parang Tritis Itu ada ubur-ubur Ini pas kebetulan gak ada nih Kalau ada mau tak videoin Cuman Sebenernya kita sih Nyari kok gak ada Nih Cuman Ini kalau naik dokar Di Padang Tritis ini Nah tarifnya berapa yuk Kita langsung tanya aja Berapa nih pak Kalau naik dokar ini Kalau satu pusat 50 Kalau yang satu paket 100 Satu Oke Satu putar itu muternya kemana aja pak Sekarang Tritis selama Putar yang kini Oke Kalau yang 100 tadi Sampai Parang Dok Sampai Parang Dok Sampai Parang Dok Jadi ada berapa pantai nanti Parang Dok Nanti Parang Kusumo Parang Kusumo Oke Oke Jadi tiga pantai ya Oke Ini kalau satu kandung ini bisa naiki berapa pak Dua Dua orang Oke Tiga Dua orang Dewasa ya Tentunya temen Nah temen temen Uniknya disini tuh Eh Kalau di Jogja kan Biasanya Rodanya 4 Jadi ini Rodanya cuma 2 temen temen Dan nanti Si kusura dari samping Kalian nanti ada di tengah sini Tentunya temen temen Mantap lagi Menikmati Pantai Parang Tritis ini Naik dokar atau Andong ini Siadu Ada banyak nih Titik-titik Untuk naik dokar atau Andong Parang Tritis ini Mantep banget Tonton Ini ditarik oleh satu kuda Ini kudanya nih Wah Keren lah Tuh ada yang perlu jalan tuh Udah ya tuh Nah Nanti kalian bisa Jalan-jalan seperti itu Naik Eh Andongnya Atau dokar lah Dukar Tentunya dokar Tuh Joss Tonton Ini jalan nih bapaknya Nah Ini kalau disini Rodanya pakai seperti itu ya temen temen Kalau yang di Kota-kota Kota Jogja Itu tuh Rodanya pakai Bahan luar terus Dilingkarin gitu Mantep banget Ini pantai Parang Tritis Di Siang hari ini Ini aku sekalian bawa rombongan temen temen Oke temen temen Itu tadi sedikit vlog Dan tadi informasi tentang Berapa harga naik Andong atau dokar Di Parang Tritis ini Udah disebutin ya tadi sama bapak 50.000 dan 100.000 Itu diada pilihan paket Buat tonton yang pengen ikut trip ke Jogja juga Tentu bisa hubungi aku Aku ada di bawah Dan Nunggu sampai sini dulu Dan See you Dadah With you Tentu bisa ngon Tentu bisa cari Lepas Tentu bisa Tentu bisa Tentu bisa Tentu bisa Tentu bisa Tentu bisa Terima kasih Terima kasih.